Pandemik ini semua orang tidak menyangka dan sekian lama. Jadi orang tidak akan siap menghadapi musibah seperti ini. Tapi istilahnya siap atau tidak siap, ya harus siap. Artinya hidup harus berjalan. Mungkin gaya hidup juga harus berubah, tatanan hidup juga harus berubah. Jadinya harus merubah diri saya sendiri juga. Nama saya Ketut Mayong. Dulu saya seorang pekerja pariwisata. Semenjak pandemi saya berjualan kopi. Saya dulu kerja di pariwisata kurang lebih 15 tahunan. Dulu sebenarnya saya seorang driver, terus seorang pemandu wisata juga. Jadi dua pekerjaan yang berbeda, driver dan guiding istilahnya. Dulu kebanyakan yang saya handle adalah tamu-tamu Eropa. Tamu-tamu bule lah, Eropa. Western lah. Jadi semenjak pandemi mulai awal Maret tahun lalu, jadi semuanya tidak ada kehidupan. Artinya tamu tidak ada, banyak kehilangan pekerjaan, pegawai hotel, pemandu wisata, restoran. Khususnya masyarakat Bali yang 80% hidup dari pariwisata. Pandemi ini semua orang tidak menyangka dan sekian lama. Jadi orang tidak akan siap menghadapi musibah seperti ini. Tapi istilahnya siap atau tidak siap ya harus siap. Artinya hidup harus berjalan. Mungkin gaya hidup juga harus berubah. Tatanan hidup juga harus berubah. Jadinya harus merubah diri saya sendiri juga. Ide untuk pembuatan penjualan kopi ini datang sudah sebelum pandemi. Cuma akhirnya pandemi datang, semua pada susah keadaan saya akhirnya memulai jualan kopi ini pada saat pandemi mulai. Artinya bulan Oktober lah. Pandemi mulai bulan Maret. Akhirnya saya berjualan ini Oktober tahun 2020. Saya pelajari semua cara meracik kopi itu sudah 2 tahun lalu secara ototidak dari internet. Bagaimana cara memproses dari awal sampai akhir. Bikin seperti ini dan jualan kopi. Karena di Denpasar sendiri tidak ada orang yang jualan kopi yang betul-betul kopi enak. Pinggir jalan jadi yaudah saya bikin berkreasi seperti ini. Ini yang kedua kalinya ya saya gini ya. Dengan adanya di pinggir jalan gitu ya. Dengan suasana terbuka gitu ya. Kita menghindari kumpul terlalu banyak orang gitu ya. Cukup kreatif idenya. Saya awal dari bulan Oktober ini buka. Saya sudah langganan di sini. Terlihat kopinya yang dibuka itu unik gitu. Jadi belum ada seperti yang tempat lain. Itu memang kopi yang dibuat juga memang betul-betul fresh gitu. Jadi seperti yang saya inginkan lah. Dengan usaha ini saya sampai detik ini masih bisa bertahan di situasi pandemik yang sulit buat semua orang. Makanya saya sangat bersyukur sampai detik ini saya masih bisa bertahan menghidupi keluarga saya di Denpasar. Di TUM Pasar itu ya lumayan untuk biaya hidup lumayan mahal. Dengan berjualan kopi saya sampai detik ini saya masih bisa bertahan. Saya ingin punya gerobak yang lain dan membantu orang lain. Kalau ada orang yang mau berjualan seperti ini membantu keluarga mereka juga. Saya ingin maju juga tapi harus didasari dengan kemanusiaan juga. Biar manusia bisa survive. Tetap semangat, tetap berpikir positif dan berani berubah.